PT. POS Indonesia menegaskan tidak akan melakukan PHK di tengah transformasi digital yang sedang digenjarkan perseroan. Konforit Sekretari PT. POS Indonesia Tata Sugiharta menyatakan POS Indonesia memastikan tidak ada hubungan antara digitalisasi dengan isu PHK di lingkup karyawan. Tata menambahkan digitalisasi yang diadopsi oleh POS Indonesia yakni transformasi produk dan saluran dengan konsep physical to digital melalui POS P, POS AJA dan juga GLIT. Tata menambahkan proses digitalisasi dan transformasi teknologi di POS Indonesia berkaitan terhadap pola kerja karyawan. Untuk itu sebagai langkah konkret POS Indonesia akan memberikan pembekalan dan kemampuan bagi karyawannya guna meningkatkan kemampuan dan kompetensi kerja para karyawan. POS Indonesia sendiri juga telah menerapkan digitalisasi untuk transformasi proses dengan konsep manual to automation dengan penggunaan nota dinas elektronik sebagai media surat-menyurat serta mesin sorti robotik radiofrequency identification atau RFID untuk penyortiran barang. Perseroan juga terus melakukan sejumlah pemenahan dalam upaya meningkatkan layanan berbasis digital yang sudah dimulai sejak 2018. Pernyataan ini merupakan hak jawab dari PT. POS Indonesia terkait pemberitaan BICNB Indonesia yang memberitakan PT. POS Indonesia akan melakukan pihak karyawan imbas digitalisasi yang sedang dilakukan yang tayang pada Rabu 13 Juni 2024.